Api Nojo Barat menilai program tabungan perumahan rakyat atau tapera memberatkan pelaku usaha maupun pekerja. Terlebih dengan adanya tambahan beban sebesar 2,5 persen bagi pekerja dan 0,5 persen bagi pemberi kerja dari besaran upah pekerja. Ketua Api Nojo Barat, Ningwayu Astutik mengatakan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali peraturan tabungan perumahan rakyat tersebut. Yang menilai pemberlakuan program tersebut sebetulnya tidak perlu. Api Nojo Barat keberatan atas pemberlakuan PP No. 21 Garis Miring 2024 tentang tapera, karena program tersebut memberatkan baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja. Ungkap Ningwayu pada selasa 4 Juni 2024. Ningwayu menegaskan, perumahan rakyat untuk pekerja bisa termaksimalkan dari sumber pendanaan BPJS Ketenagakerjaan, yang jumlahnya sangat besar namun pemanfaatannya masih sedikit. Berdasarkan PP No. 55 Garis Miring 2015, kata Ning, maksimal 30 persen dari dana jaminan hari tua dapat dimanfaatkan untuk program penyediaan perumahan. Total dana JAT sebesar 460 triliun rupiah. Artinya terdapat 138 triliun rupiah untuk program rumah rakyat bagi pekerja melalui manfaat layanan tambahan. Itu merupakan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan. Ucaranya Api Indu Jawa Barat menilai aturan tapera semakin menambah beban baik pengusaha maupun pekerja. Saat ini pengusaha menanggung beban diuren sebesar 18,24 hingga 19,74 persen dari upah pekerja. Katanya menambahkan Api Indu Jawa Barat, kata Ning Wahyu, akan mendorong optimalisasi manfaat program MLTBPJS Ketenagakerjaan untuk program perumahan. Sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program tabungan perumahan rakyat, ucap Ketua Api Indu Jawa Barat itu.